Intro Yo minasong, ogenki dasuko Welcome back on Mahwad's YouTube channel Still with me, Tio Nah, kali ini gue akan bahas Salah satu brand Jepang yang gede dan rame banget Dan paling cepet abis, paling banyak diburu Aduh, gue kadang sampe capek restocknya Tapi buat kalian nih This is Mudmaster yang terbaru Oke, ini salah satunya The Mudmaster GWG 2000 Dari desainnya mungkin gak terlalu keliatan Beda jauh, tapi lebih keren sih Menurut gue ini jauh lebih kayak Ada kesan mewahnya sedikit Karena stainless steelnya keliatan disini Dan model resinnya juga beda Kenapa gue bilang beda? Karena yang ini resinnya gak cuman resin aja Kalau yang dulu itu kan cuman resin banget Karena ini kan ada carbon core guardnya Bedanya apa sih? Kan seri-seri sebelumnya udah banyak yang pake carbon core guard Nah, ya emang bener Cuman carbon core guardnya itu kan biasanya hanya di salah satu layernya aja Nah, bedanya si Mudmaster ini adalah resinnya dilebur bareng karbon Jadi serat carbonnya itu dilebur bareng sama resinnya Jadi kesannya lebih kokoh banget Jadi walaupun ini resin tapi kesannya gak seempuk yang dulu-dulu Jauh lebih keras tapi bisa lebih slim Namanya forged carbon Itu merupakan jenis resin yang diperkuat sama carbon fiber Yang sifatnya 3 kali lebih kuat dari stainless steel ya 3,5 kali ya Atau mungkin hampir 4 kalinya Lebih kuat dari stainless steel Tapi 65% jauh lebih ringan Bahkan dari yang dulu yang resin aja ini gue bilang jauh lebih ringan jauh Cuman bedanya ini bukan titanium Jadi masih lebih ekonomis dibanding titanium ya Ini jauh keliatan lebih compact dan lebih agak luxury lah Sporty tapi luxury elegansnya juga dapet ya Nah, ini terlihat di permukaan bezelnya ini keliatan ya Kenapa ini kayak ada bercak-bercak Ini sebetulnya partikel karbonnya ini ya Yang terlihat di sini Jadi ini bukan-bukan bercak or noda Tapi ini bener-bener partikel karbon yang terlihat seratnya Karena udah dilebur sama resinnya tadi ya Dan ini di sini ada 4 rivet atau mungkin bautnya ya Di sini buat casenya Nah, terus di sini ada stainless steelnya atau bezelnya ini Modelnya grayish banget ya Hampir sama kayak gunmetal Cuman agak terang dikit warnanya Dan ini kesannya mewah banget Nah, kacanya juga sapphire yang tadi gue bilang Yang dulu juga sapphire Cuman yang sekarang ini kayaknya pake anti-reflective coating Jadi lebih bening Terus yang bikin gue suka juga Jarak antara kaca ke dialnya juga lebih slim Lebih tipis Jadi kesannya lebih mewah banget Buttonnya juga dilengkapin sama matresis button yang lebih canggih ya Tapi lebih simple Jadi dia ada stainless steel sama silikon Bisa nyerap guncangan juga Dan menghalangi masuknya debu serta lumpur Oke, namanya juga matresis Dia movementnya udah top solar Terus dia juga udah multi band 6 Nah, untuk water resistnya sih sama ya 200 meter seperti yang pada umumnya Akau wave saptor Nah, yang gue bahas ini kan 1A 1DR varian warnanya Ini buat kalian yang suka warna black Nah, disini juga ada keterangan Di strapnya matresis, triple sensor, multi band 6, top solar Nah, kompasnya dimana sih? Nah, kompasnya ada di sebelah sini Ya Kompasnya ada di sebelah sini Nah, seperti ini Kompasnya ada di sebelah sini Oke Nah, yang tombol di sebelah kanan bawah Ini adalah altimeter Buat mengukur tinggian So, gimana? Keren kan? Matmaster GWG 2000 ini Mereka emang gak nyebut ini masterpiece sih Tapi gue bilang untuk kelas Matmaster ini paling keren Nah, untuk back case-nya ini Tetap screw on ya Terus disini juga ada Strap guard-nya ya Jadi ini kalian kalau misalkan mau buka case-nya Mungkin kalian harus buka strap-nya duluan Nah, untuk diameternya Ini 54,4 mm Nah, buat yang suka jam gagah-gagah Tapi gak cuman gagah modelnya doang Ini cocok banget buat kalian Dan untuk ketebelannya juga 16,1 Untuk ukuran G-Shock ini termasuk tipis Kalau gue bilang Apalagi di kelas Matmaster Nah, lampunya udah lumayan terang ya Untuk analog digital kan biasanya kalian tau sendiri ya Gak terlalu terang tapi ini udah lumayan Cukup menerangi area dial-nya Sama digital-nya So, this is Neo Bright So far GWG 2000 ini must have Sekarang gue kasih tunjuk lagi varian warna yang lain 1A 3DR Nah, kalau lihat 3 berarti dia pasti ada unsur hijaunya Menurut gue yang ini jauh lebih oke sih Menurut gue ya Tadi kan udah sebut Kenapa gue kurang suka warna black Bukan berarti black itu gak bagus Tapi kurang variatif aja sih Oh, ini dia Di sini lebih jelas ternyata Ini 1A 3 Artinya kan ada unsur hijaunya ya kan Tadi gue bilang Jadi ini di strap-nya Warnanya seperti yang kalian lihat Di sini olive green Atau dark green Atau mungkin kalian bisa nyebutnya Ijo army ya biasanya Terus di sini tulisan matresisnya Juga terbaca lebih jelas Triple sensor Multi band 6 Tuffle warnanya juga Di sini juga ada tulisan Forge carbon-nya Warna bezel-nya juga masih tetap sama Resin-nya juga masih black Tapi di sini ada aksen red-nya Yang bikin gue suka Sama ada aksen yellow-nya Keliatannya jauh lebih Gimana ya Jauh lebih gagah sih Oh It's a nice watch You know that Bener-bener kayaknya Strong banget gitu loh Raget banget Tapi tampilannya juga gak kayak Just another sporty watch juga sih Tapi lebih gimana ya Mewah Tapi sporty Gimana ya Keren Keren banget yang ini Ini yang green Gue pastinya akan lebih milih yang green Karena aksen warnanya Lebih banyak Jadi gak terlalu monochrome Tapi lagi-lagi itu selera sih Dan kebutuhan Nah sekarang gue ada satu lagi nih ya Masih di GBG2000 Varian warna lain Nah ini kalau dilihat dari 1A5DR Ini warnanya jauh lebih Keliatan Desert banget ya Keliatan warna gurun banget Dan keren sih Wuuu Muat resist Entah ya Somehow kalau gue liat Bener-bener kayak military yang digurun gitu sih Warnanya warna desert Cuman untuk warna di bagian Area Kepala jamnya disini Gak se-variatif yang green Kalau green ini kan kayak Ada tiga warna ya Dia warnanya Kayak ada Silver gun metal Terus ada merah Ada black Terus ini green Jadi kayak ada 4 aksen warna Terus markernya putih Terus untuk panah penanda mode-nya Ini juga kuning Kayak gitu loh Terus disini juga ada aksen kuningnya Tapi kalau ini Cuman dua Warnanya antara black Sama beige Atau cream Tapi it's okay sih Dua ini keren Nah ini dia Tiga GWG2000 Yang black Terus Cream Sama olive green Nah kalian suka yang mana Itu selera kalian Untuk harganya sih Masih dikisaran Price range yang sama ya So everyone Yang udah nunggu GWG2000 Ini udah ready Buruan Jangan sampai kehabisan ya Kalian bisa langsung Hunting di website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi kita Di jamtangan.com Langsung aja Ketik GWG2000 Terus jangan lupa Subscribe Yang belum subscribe Yang udah subscribe Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Yang baru subscribe Jangan lupa Nyalain loncengnya Supaya kalian Nggak Ketinggalan info-info Dari kita Apalagi Kalau seandainya Kita lagi membawa Surprise-surprise Buat kalian So yang ada pertanyaan Or else Kalian bisa tulis di kolom Comment Jangan lupa like Juga Jangan lupa share Juga Oke Udah mau hunting kan Udah mau hunting kan Keracun kan Nah Oke everyone Happy hunting And happy shopping And see you on the next video Bye Bye